Masih bareng saya DK dalam DK Show Catat tanggal mainnya Tanggal 19 Januari 2017 Ini foto pemain dari Biji Tukul Oh ini foto pemain Lah kok mirip banget ya Biar lebih ingat lagi kita undang Saudaranya aja Kita cek Kita cek mirip undang adiknya Mas Biji Tukul Ini langsung saja kita undang Ada Mas Wahyu Susilo Oke Mas Wahyu Selamat datang Mas Bia kabarnya Mas Baik Saya Ya saya Sama Mbak Melani ya Bawa Mbak Melani Gue semua kegiatan orang gak ambil Pur migran TKI Anda berarti termasuk aktivis juga ya Itu Menular dari Mas Wiji Ya Saya kan Pernah kuliah ya Waktu kuliah itu saya Semester-semester awal itu hobi saya jadi panitia musik Rock Oh hobi ya Kemudian Bukan kebalik ya Terus dimarahi Sama Kakak saya Kedungombo Gusuran kamu Ura-ura Jadi panitia musik Rock Itu yang saya kira juga Apa Awal sebenarnya Saya kemudian juga Berkecimpung dalam kegiatan Apa Gerakan Mahasiswa Yang kemudian Juga menjadi Perekat ya Kemudian karena Saya Sama Mas Dukul Dan juga sama teman-teman lain Terlibat dalam advokasi Kedungombo Dalam advokasi Kasus tanah Di beberapa tempat Hingga akhirnya Misalnya kalau di film ini Digambarkan ada bekas luka Di mata itu Karena pada Akhir Pada Desember 95 Itu dia terlibat Demo besar-besaran Sekitar 15 ribu buruh Di Sritek Dan dia dipopor Senapan Hingga luka Di Di matanya Yang saya kira itu Digambarkan jelas Di dalam film ini Iya Ini Mas Sagi Yang memerankan Mas Tukul Namanya Gunawan Marianto Gunawan Marianto Penyair Dan pemain teater Dari Jogja Beliau bergabung Di teater garasi Dan Saya memilih Gunawan Marianto Itu karena Dia penyair Dia punya profesi Yang kurang lebih sama Sama dengan Mas Wiji Tukul Gunawan Marianto Tahu anatomi Puisi Dia tahu anatomi Kata-kata Dia tahu bagaimana Puisi itu lahir Sebelum kita bahas Persoalan ini Kita lihat aja Cuplikannya Kita lihat sama-sama Ternyata Jadi Buron itu Jauh lebih menakutkan Daripada menghadapi Sekompi kacang iju Bersenapan lengkap Yang membubarkan Demonstrasi Omae kerap ditekani Polisi Tentara Intel Bersambung Juga cukup Tegak Koyok Malik Kemerdekaan itu Nasi Dimakan Jadi Tai Saya kok Merasakan ada sesuatu ya Tapi gak bisa dijelaskan Apa kena Latar belakang Seorang Wiji Tukul Selama ini saya mengetahui Sosok Wiji Tukul itu kan Cuma sebagai Pembaca Pendengar Atau apapun itu ya Cuma dari segi luar gitu Dan Pada saat Jadi saya memang melihat Beliau itu sebagai orang yang tadi Mas Anggi bilang Wah dia kan Demo Dia aksi Dia apa segala macem Begitu saya membaca Apa yang Mas Anggi kerjakan Bener yang tadi dibilang Ini memanusiakan Wiji Tukul Sisi dari Seorang yang begitu besar Dan hebat Yang orang lupa Beliau adalah manusia Yang ternyata juga Menunjukkan sesuatu yang berbeda Dimana dia takut Dia merasakan hal-hal Yang manusia Rasakan Kita suka ngomong pakai istilah Manusia biasa Ya berarti dia manusia Luar biasa ya Tapi dia ternyata manusia biasa Yang merasakan hal-hal Dan emosi seperti itu Wiji Tukul juga manusia Dia merasakan takut Dia merasakan kangen Dia merasakan Hal-hal yang selama ini Kita gak kepikiran Dan satu lagi yang mungkin Yang bikin Aku merasa ini Sangat beda adalah Ini orang-orang yang tergabung Di dalamnya Orang-orang yang benar-benar Punya Idealisme ya Gue pengen memperkenalkan Seorang Wiji Tukul Gue memperkenalkan Siapa sih dia Apa sih yang disampaikan Selama ini Dan kita memang bekerja Dalam satu tim yang It's really fun Dengan niat dan hati yang sama Sementara Yang dikenal orang Termasuk saya Wiji Tukul itu kan Aktifis yang begini Begini Hanya ada satu kata lawan Itu sudah dicetak Di ribuan kaos Di seluruh Negeri ini Bahkan mungkin Ratusan ribu Puluhan ribu kaos Atau bahkan mungkin Ada lembaga negara Untuk melawan narkoba Pun menggunakan puisi itu Hanya ada satu kata Lawan Nah kenapa bukan kata itu Yang dijadikan judul Dari film Hanya ada satu kata lawan Itu sudah ada di hati Setiap orang Saya ingin mengenalkan Wiji Tukul Pada puisi-puisinya dia Yang juga punya Dimensi lain Atas Apa namanya Rekaman dia Dari kehidupan Ada Puisi-puisi yang memang Bercerita sederhana Mengenai Seorang Wiji yang Rebutan Ikan Dengan seekor kucing Seorang Wiji yang Dengan sangat Sedih Menuliskan Puisi tentang Ibunya yang Sakit dan Bapaknya Bapaknya yang sakit Dan ibunya yang tidak bisa Punya penghasilan Hari itu Karena bapaknya Tidak bisa menarik peca Gitu Saya pikir Rekaman-rekaman kehidupan Yang memang Apa ya Mentah Yang dia Apa Dia hadirkan Dalam puisi-puisi itu Harus kita kenalkan Karena konteks saat ini pun Masih sangat relevan Untuk berbicara mengenai Banyak persoalan Persoalan di negeri ini Dan Ada juga puisi-puisi yang Menurut saya sangat mendalam Sangat Sangat Apa ya Bahasa Jawanya itu Ngelangut gitu Ngelangut Penuh kesepian Penuh kedalaman rasa Kontemplatif Kontemplatif Seperti itu Eng telengeng ning Eng telengeng ning Itu dalam bahasa Indonesia Bisa kita sebut sebagai Dalam ning yang Sehening-hening Itu kontradiktif banget Dengan semua orang berteriak Hanya ada satu kata lawan Dan itu keluar dari seorang Wijitukul Nah itu keluar dari seorang Wijitukul Itu memperkuat bahwa Dia seorang manusia Nah apalagi ketika Mas Wayo Gimana situasi psikologisnya Waktu beliau ini Dituduh sebagai Aktor dari Aksi tanggal 27 Juli Tahun 1996 Saya kira penentuan Tempat dia Harus evakuasi Ke Pontianak Saya terlibat Di dalam Pembicaraan itu Sehingga Kita diskusi Dengan teman-teman Yang terlibat ini Saya kira Mas Anggi Juga riset ya Dengan teman-teman Itu hingga Itu Hingga Dukul Kemudian Dievakuasi Ke Pontianak Setelah itu Yang menyarankan Dievakuasi Atau yang Karena situasinya Sudah tidak memungkinkan Dia merasa Insecure Dia cerita itu ya Iya dia cerita Karena Pada Awal Agustus Itu dia Berkelana Dari kota ke kota Jadi perjalanannya Dari Wonogiri Kemudian Dia ke Jogja Balik lagi Magelang Magelang Salatiga Dari Salatiga Dia ke Jakarta Pertama kali ke Jakarta Dia mampir ke kantor saya Saya waktu itu Sudah kerja di Jakarta Kemudian kita evakuasi Lagi ke Bojong Bojong gede Di Depok Kemudian di beberapa tempat Di Jakarta Baru kemudian Situasi Ada penangkapan Di mana-mana Itu Saya kira Kemudian kita harus memutuskan Dia harus diselamatkan Karena seperti yang dibilang Anggi Dan itu ada di dalam Film ini Dikatakan bahwa PRD Dimana Dukul Aktif Di situ Dituduh sebagai Dalang Terusuan Dan dia masuk DPO Daftar pencarian Satu-satunya jalan Adalah dia diselamatkan Dari luar Oke Kita lanjut di Sampai berikutnya Pemirsa tetap Barang saya dalam DK Show Terima kasih telah menonton